Intro Akses jalan penghubung dua kecamatan di Kabupaten Bungo rusak parah. Kerusakan terjadi dari Dusun Telentam kecamatan Tanas Penggal hingga ke Dusun Bedaro kecamatan Mukomuko Batin Tujuh. APNI salah satu pengguna jalan menuturkan kerusakan jalan terjadi mulai dari Dusun Bedaro hingga Dusun Telentam kecamatan Tanas Penggal sepanjang 18 km. Kondisi jalan tersebut tentu sangat mengganggu apalagi masyarakat pekan Jumat. Jalan tersebut merupakan akses satu-satunya menuju ibu kota kecamatan dan ibu kota kabupaten. Ia mengharapkan agar pemerintah memberi sentuhan perihapan jalan dari Dusun Telentam menuju Bedaro tersebut. Dari Bedaro sampai ke Telentam merasakan jalan ini memang perlu ada perbaikan karena begitu banyak kerusakan jalan tersebut. Apalagi kalau dalam kondisi hujan ada beberapa titik yang tergenang banjir sehingga tidak bisa untuk dilewati. Pas pengalaman saya melewati jalan ini saya merasakan itu sekitar sudah dua tahunan. Sementara Rio Pekan Jumat Muhammad Ayyub menjelaskan bahwa kerusakan jalan tersebut sudah terjadi dua tahun belakangan ini. Pihaknya sudah berapa kali mengajukan perihaban pada musrembang tingkat kecamatan namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda perbaikan. Selain jalan, Ayyub juga mengharapkan pemerintah untuk membangun tiga bok cover pasalnya saat musim hujan bok cover yang saat ini tidak mampu menampung air. Hal ini menyebabkan banjir melanda rumah warga. Pemerintahan dusun berkancungan berharap bantuan pembuatan bok cover karena disini kisahan banjir. Warga di sekitar sini sering kebanjiran karena lubang bok ini terlalu kecil. Mohon disini dibuat bok lagi satu untuk melancarkan saluran air. Bok cover sini ada tadi bok covernya tiga bu. Di tengah dusun, di pinggir dusun ini ada lagi sebelum masuk desa ini satu lagi. Yang satu borong-borong. Artinya kalau yang satu sudah ambruk baru kita diri? Yang satu bolongnya sudah ambruk. Terlalu kecil. Tidak mampu menampung air. Tim Liputan, News TV, melaporkan.